Selamat pagi sahabatku semuanya Kreatif guys, kreatif Walaupun kreatif Tapi agar tidak kecewa Terutama untuk membuat Tanaman umbi sente bercabang Jadi resiko Jadi umbi sente bercabang ini Kawan, kalau kita hilangkan Umbinya Tunas Umbinya paling pucuk ini Hilang, itu akan busuk Nah, untuk menumbuhkan Sente bercabang Jadi sekitar umbinya tumbuh Tunas-tunas baru itu yang bagus Maksud seperti itu akan sangat mudah Nah, kalau contohnya seperti ini kawan Ini akan bagus potong Seperti ini Nah, potong seperti ini guys Tidak rapi Dikit-dikit, tidak apa-apa Nah, akhirnya itu akan seperti ini kawan Akan tumbuh tunas-tunas baru Nah, ini sangatlah mudah Tetapi agar jabat semuanya Untuk membuat sente bercabang Tidak kecewa Jadi jangan lakukan Pemotongan Pada pucuk tunas umbi Nah, umbi yang besar pun bisa kita lakukan Tapi akhirnya seperti ini Kita simak yuk Dan kita dekatkan kamera Agar Ini Tanaman ini banyak melimpah Di sekitaran kita Tapi kalau kita buat bercabang Dan Tau akan tekniknya itu Akan sangat lebih indah Daripada kita Jadikan umbi-umbi yang biasa Tidak kita keluarkan Tunas-tunasnya seperti ini Ini nampaknya seperti unik Ini menurut bangkus Semoga sahabat semuanya Berminat dan Melakukan Yang lebih baik daripada bangkus Kita simak Kita dekatkan kamera Ini umbi yang sudah tua Tetapi coba kita potong Karena kita ingin mengambil jalan pintas Agar ini cepat keluar tunas umbinya Tetapi efeknya akan busuk seperti ini Jadi untuk membuat tunas umbi ini Bercabang seperti ini Kalau kita potong Tunas umbinya seperti ini Akan mudah sekali mengeluarkan Tunas-tunas anakan baru Tetapi efeknya tetap akan busuk Nah, kita tidak bisa Mempertahankannya Tapi berbeda sekali kawan Dengan yang sebelah Seperti ini Jadi tunas umbinya itu keluar Tetapi pucuk tunas umbi tetap utuh Sesuai dengan video bangkus yang Beberapa bulan yang lalu Jadi rawatan-rawatan mengenai tunas umbi sentai bercabang Itu juga ada beberapa yang perlu kita lakukan Jadi selain kita memotong tunas-tunas baru Untuk membuat tanaman umbi Cabangnya, tunas cabangnya seperti ini agar lebih besar Itu tidak seharusnya harus setiap saat itu kita kurangi pelepahnya Tetapi kadang-kadang kita itu harus memotong Memotong seperti ini Kita lihat dari sebelah kawan Kita harus memotong Jadi ketika kita potong kawan Ini biar saja besar Karena kalau tidak kita potong kawan Kalau tidak kita potong seperti ini Ini kalau pelepahnya seperti ini kawan ya Kalau pelepahnya itu terlalu tinggi Seperti ini Akhirnya itu bisa patah Jadi kalau pelepahnya ini sudah terlalu tinggi Kalau kita biarkan ini bisa patah Nah perlu untuk memperbesar Anakan umbi itu kita potong Agar umbinya walaupun ditunas cabang seperti ini Itu besar Jadi kalau sudah tinggi sangat Daun-daunnya lebar itu perlu kita lakukan Pemronggolan Tetapi cara memronggolnya harus hati-hati Kalau satu sampling lagi akan bagus berikan Agar umbi sente bercabang Yang sahabat semua miliki Jika sudah memilikinya itu Agar tetap indah Dan bagaimana cara memperbesar Tunas anakan umbi sente bercabang seperti ini Agar ini tidak patah kawan Yang perlu kita berbesar adalah Anakan tunas cabang seperti ini Agar ini umbinya besar Agar ini akan kuat Kadang-kadang bisa kita lakukan Pemronggolan seperti ini Kita lakukan pengirisan pelah-pelah Seperti ini pengurangan Nah kita bisa lakukan seperti ini Kita lihat Seberapa ketinggian pelepah tersebut Kita lakukan seperti ini Tetapi kalau sudah sangat tinggi Dan daunnya itu lebar dari tunas ini Kalau kita biarkan tinggi ini Akhirnya akan patah terkena angin Nah perlunya kita lakukan rawatan yang lain Jadi setelah seperti ini Bangkus baru memberikan sampling Jadi sampling itu Terus-menerus kita berikan Sesuai dengan kondisi tanaman Jadi kita bisa merawat dengan Mengurangi pelepah seperti ini Tapi saat tertentu Di saat ini Pelepah dan daunnya sudah tinggi Kita lakukan pemeronggolan Ini tujuannya apa? Agar ini yang besar Bukan pelepah daunnya ini yang tinggi Nah seperti yang sebelah Kita simak agar Sahabatku semuanya jelas Nah kalau ini bisa kita lakukan Cukup Dengan mengurangi pelepahnya Tetapi bagaimana jika Seperti yang sebelah ini Ini sangat besar kawan Satu resikonya Itu bisa patah Nah kita akan rugi Kita susah-susah merawat Keluar tunas umbi cabangnya Tapi akhirnya patah Nah ini yang kita lakukan kawan Kita harus Memeronggolnya Kita geser dulu kawan Sebelah ini kita geser Agar jelas Kita simak dulu kawan Ini sampai ke atas Seperti ini Daun-daunnya itu banyak daun Pelepah-pelepahnya Dan sudah tinggi Seperti ini Tentu ada resiko Kena angin dan sebagainya Ini bisa patah Agar tidak patah nantinya kawan Tentu Kita harus memperbesar Anakan Tunas umbi disini Umbinya ini yang kita perbesar Perlu kita lakukan peruning Atau pemperonggolan Jadi ini lakukan Pemperonggolan kawan Jadi Tidak langsung Langsung kita potong Seperti ini Kita lihat-lihat dulu Pelepahnya Kita kurangi dulu Agar kita lakukan Pemperonggolan itu Tidak membuat Tunas ini Fatal Jadi bisa kita lakukan Seperti ini kawan Pemperonggolan itu kita simak sama-sama kawan agar kita nanti melakukannya itu tidak terlalu ke bawah nah seperti ini cukup sekali lagi kawan kita lakukan seperti ini agar cabang umbi tunas ini membesar, jadi menempel pada induk umbi seperti ini pembesar akhirnya kuat, ketika ini subur akan kuat tidak mudah patah kalau terkena angin nah setelah ini dalam beberapa minggu kan tentu akan tumbuh tunas cabang baru seperti ini kawan jadi ini mulai tumbuh tunas baru setelah kita lakukan pruning seperti ini tunasnya seperti ini ini sangat bagus ke depannya sebab ini akan bisa lebih besar umbi yang menempel tunas cabang umbi yang menempel akan membesar demikianlah sahabatku untuk memunculkan tunas anakan umbi ketika kita lakukan pemotongan atau pruning itu mudah sekali tetapi kalau pucuknya itu hilang tidak seperti ini itu akan mudah umbi ini busuk nah juga demikian rawat-rawatannya kalau rawatannya itu tidak masalah seperti ini kawan sebab ini masih tersisa rawatannya itu tidak harus selalu seperti ini kita kondisikan kalau memang umbinya masih kecil dan pelepahnya itu masih kecil ke atas itu tidak apa-apa sebab kalau terkena angin masih bisa tahan ini tidak patah terkena angin tetapi kalau sudah ini pelepahnya itu tinggi dan daunnya lebar tentu kita lakukan seperti ini perlu sebab apa kita fokuskan agar umbi ini ke depannya itu menjadi besar walaupun itu menempel sebagai tunas cabang umbi sentry nah tentu bagus memberikan sharing-sharing itu berulang kenapa? karena sesuai situasi dan kondisi jadi sesuai dengan sampling yang ada jadi tidak asal kita buat besok tidak ada tidak kawan karena tanaman ini kita buat seperti ini agar indah lebih cantik ini mahal loh kawan harganya tunas umbi sentry bercabang daripada sahabat semuanya memilikinya buang lebih baik jadikan seperti ini siapa tahu kawan laku dengan mahal demikianlah sharing bagus kawan semoga saling memberi mampat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati